Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas 6 peristiwa penting yang terjadi di bulan ramadhan Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyakkan loncengnya 6 peristiwa penting yang terjadi di bulan ramadhan Bulan ramadhan adalah bulan penuh keberkahan dan rahmat Ramadhan adalah bulan mulia yang disebut-sebut Allah dalam Al-Quran Pada bulan ramadhan ini, waktunya untuk beribadah Namun, sejarah juga mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan ramadhan Berikut kami kumpulkan dari berbagai sumber 6 peristiwa penting tersebut Pertama, turunnya Al-Quran Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama saat Nabi mencapai usia 40 tahun Allah mengutusnya untuk alam semesta Mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan Tepatnya peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 13 tahun sebelum Hijriah Waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama Nabi sangat sering berholwat di Guwahira Menjauh dari manusia dan beribadah husyuk di sana selama beberapa hari Terkadang 10 hari, terkadang lebih sampai 1 bulan Ritual ibadah Nabi di Guwahira mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya Nabi Ibrahim AS Di tengah-tengah peribadatannya di Guwahira Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril Dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini Tutur sosok malaikat itu Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca Nabi menjawab tidak bisa Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril Jawaban Nabi sama Ma'an Nabi Kori'in Aku tidak bisa membaca Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama Surat Alalak ayat 1-5 Wafatnya Hadijah Hadijah radiyaulahu anhu wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 ke-Nabian 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Hadijah wafat dalam usia 65 tahun Saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun Ketika Hadijah wafat Rasulullah amat terpukul Apalagi hari kematian Hadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi Abu Talib Oleh karena itu Masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi Muhammad SAW Dalam banyak riwayat disebutkan kalau Rasulullah baru menikah lagi setelah Hadijah wafat Bagi Rasulullah Hadijah sangat istimewa Diriwayatkan ketika Hadijah sakit menjelang hajal Beliau berkata kepada Rasulullah SAW Aku memohon maaf kepadamu Ya Rasulullah Kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu Rasulullah menjawab Jauh dari itu ya Hadijah Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya Jawab Rasulullah Hadijah memang telah mengorbankan semuanya Kekayaannya, kebangsawanannya, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad Hadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam Dia pula yang pertama kali diajari salat dan wudhu oleh Rasulullah Laylatul Qodar Laylatul Qodar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam Dimana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah SWT secara keseluruhan Baytul Izzah Semacam ruang ilahiyat Yang kemudian dibawa Jibril secara berangsur kepada Rasulullah SAW Malam itu adalah malam mulia Malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi Karena Allah SWT sendiri menyebutnya dalam surat adukan ayat 3 Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Quran Surat Al-Qodar 1-5 Meskipun malam Laylatul Qodar ini tidak diketahui kapan datangnya Umat Islam sudah bisa menanti sejak 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah bersabda Carilah malam Laylatul Qodar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan Hadis riwayat Imam Bukhari Pada malam tersebut terdapat banyak keutamaan bagi umat muslim Perang Badar Perang Badar atau biasa disebut Gaswah Badar Al-Qubra adalah perang yang menjadi pembeda Menandai awal kejayaan kaum muslimin Dengannya Allah memuliakan Islam Meninggikan menaranya Dan mengikis perhala-perhala Dalam peperangan ini Nabi membawa 313 pasukan muslim Menghadapi 950 pasukan non-muslim Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim Dengan tekad yang kuat membela nabi Kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat Kaum kafir kuraisi lari sejadi-jadinya Kaum muslim mengejar mereka Membunuh dan menawan Dari pasukan muslim Gugur 14 orang syahid Dari pasukan kafir Yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal Pembebasan kota Mekah Tanggal 20 Ramadhan tahun 8 Hijriah Merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam Di tanggal tersebut Rasulullah dan para sahabatnya Berhasil menaklukkan kota Mekah Dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fatuh Mekah Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang kuraisi Yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaibiyah Orang kuraisi bersekongkol dengan kabilah lainnya Untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul Dalam pertempuran itu Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim Rasul memutus sahabat Halid bin Walid sebagai panglima perang Dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang Bersama mereka Nabi berperang dalam keadaan berpuasa Kemudian berbuka di tengah jalan Karena mengalami keberatan Masyakah Rasulullah membagi dua pasukannya Untuk memasuki kota Mekah Halid bin Walid ditempatkan di sayap kanan Untuk memasuki Mekah dari dataran rendah Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri Dan membawa bendera Nabi SAW Melalui dataran tinggi Lalu Nabi Muhammad mengitari kakbah dan bertakbir di setiap sudutnya Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraishi dimuliakan oleh Allah SWT Wafatnya Ali bin Abi Talib Suatu ketika pada 17 Ramadhan tahun 661 Yang bertepatan dengan peristiwa Muzulul Quran Terjadi insiden yang akan selalu dikenang Pengikut Saidina Ali Pada tanggal mulia tersebut Terjadi peristiwa di mana Halifah Ali ditikam pada subuh menjelang salat Penikamnya bukanlah orang kafir Melainkan sesama kaum Muslim Ialah Abdurrahman bin Muljam Seorang Muslim taat yang menghabiskan waktunya untuk berpuasa Dan juga menghafal Al-Quran Ibnu Muljam ini merupakan salah seorang yang berada di kelompok Yang kontra dengan kepemimpinan Saidina Ali Tidak ada hukum kecuali milik Allah Bukan milikmu dan bukan teman-temanmu Wahai Ali, Seru Ibnu Muljam sempari menyebet halifah Ali di bagian kepala Ia menyebet dengan pedang yang dilapisi dengan racun Akibat luka-luka tersebut Menantu Rasulullah SAW itu meninggal dunia setelah lima tahun memimpin umat Islam Saidina Ali merupakan halifah ketiga secara berturut-turut setelah Umar dan Usman yang juga dibunuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.